Masih menjanjikankah industri migas nasional? Melihat kondisi hulu migas yang total cadangannya tidak bertambah dan cenderung terus-menerus mengalami penurunan dikarenakan minimnya kegiatan eksplorasi. Lalu di sisi lain, kondisi rata-rata lapangan migas nasional yang telah masuk ke dalam kategori sumur tua. Ditambah lagi, belum adanya kepastian hukum di mana revisi Undang-Undang No. 22 tahun 2001 masih belum jelas. Lalu di sektor hilir, konsumsi BBM terus meningkat, sedangkan jumlah target produksi migas nasional selalu sulit untuk tercapai. Dengan kondisi seperti ini, apakah industri migas nasional masih menjanjikan bagi lulusan baru dan mahasiswa yang terkait? Dan apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan? Saksikan Energy Today episode 6 pada hari Minggu 7 Juni pukul 14 waktu Indonesia Barat secara live melalui akun media sosial Ruang Energi bersama saya, Daimas, dengan narasumber Julius Wiratno, Deputi Operasi SKK Migas. Lalu Inge Sondaryani, Ketua Perkumpulan Alumni Teknik Perminyakan Universitas Risakti. Dan juga Irba Bulubak, Ketua Alumni Teknik Kimia Universitas Indonesia. Terima kasih.